Tidak ada slides untuk di-share, tapi saya berbicara aja, jadi kalau mau ditanyain beberapa questions dari Mbak UK, silahkan nanti saya jawab. Oke, ini udah ada powerpoint-nya. Buat materinya Kak Misal ya, Kak. Bisa langsung dimulai sekarang ya. Oke. Jadi, saya sekarang adalah MBA candidate di Wharton's Master School of Business. Saya akan selesai MBA program saya dalam 2 tahun. Sekarang saya masih di Jakarta, tetapi akhir bulan ini saya mau pindah ke US, jadi saya mau selesaiin sekolah di sana untuk 2 tahun. Dan sementara ini, saya mulai kerja saya dulunya di General Electric untuk 5 tahun. Maaf ya, bahasa saya agak kurang bagus, tapi ya saya coba ya. Jadi, 5 tahun ini saya di General Electric, mulanya di US untuk 2 tahun untuk finance. Jadi, dalam karir saya pas di US itu untuk 2 tahun, saya dalam 4 jobs. 4 jobs itu, yang pertama saya di Chicago. Di Chicago saya cover transportation untuk risk analysis. Lalu saya pindah ke Cleveland dan kerja untuk GE lighting slash current. Dan di sana saya product management dan technology. Lalu saya pindah ke Chicago lagi untuk mining. Dan mining itu saya jadi financial planning and analysis punya associate. Lalu saya pindah ke Boston untuk GE current lighting. Dan saya menjadi commercial finance manager di sana. Nah, setelah saya di US untuk 2 tahun, saya ada opportunity untuk ke Indonesia dan menjadi marketing leader untuk GE Indonesia. Jadi, di sini saya report direct ke CEO di GE Indonesia, yaitu Pak Handri Satriago, mungkin kalian kenal. Dia sering sekali lecture dan ke kampus-kampus dan kerjain seminar online juga. Setelah itu, saya pindah ke area operasional. Jadi, di sini saya kerjain kontrak, jadi untuk power services business. Lalu saya pindah ke marketing lagi, marketing slash business development untuk GE renewable energy. Jadi, dalam 5 tahun ini saya sudah pindah kerja mungkin 7 kali ya. Yang empat pertama itu di finance semua, lalu ke business development, ke commercial operations, lalu ke marketing. Dan untuk ini semua, yang saya mau highlight di sini is, no matter what like your background is, sebenarnya kalian kalau mau ganti job, mau ganti fokus gitu, sebenarnya bisa. Jadi, jangan feel kayak limited gitu loh. Jadi, you guys should definitely try to expand your knowledge as well. Jadi, just be willing to learn. Dan sebenarnya itu intinya. Oke. Jadi, teman-teman nggak boleh terpatok dengan satu pekerjaan aja, misalnya ya? Iya. Betul. Atau bisa di next? Oke. Dan untuk hard skills dan soft skills itu sangat penting. Di sekolah kalian akan belajar tentang hard skills kalian, yaitu seperti matematika, Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia saya bisa lebih baik. Sebenarnya saya jarang sekali pakai bahasa Indonesia. Dan untuk berbulan ini, saya belum begitu ngobrol dalam bahasa Indonesia karena saya sudah stop kerja di GE sejak Agustus 31 terakhir. Oh, ini ada yang banyak yang tanya di chat. Saya nggak bisa baca semuanya. Tapi, ya. Ini Instagram saya, Michelle Arifin. Gitu doang. Nama depan, nama belakang. L-nya dua. Ya. Oke. Dan untuk soft skills, kalian harus daring dan jangan mau dibilangin nggak bisa. Jadi, sebenarnya kan saya kerja di finance itu, pas pertama saya finance, sebenarnya saya tidak ada background sama sekali untuk finance. Karena di kuliah saya belajarnya itu management entrepreneurship. Jadi, cuma ada kelas satu yang isinya finance. Dan yang lainnya saya belajar sendiri untuk pekerjaan saya, lalu bisa. Jadi, semuanya itu soft skills dan hard skills itu sangat penting untuk diperkirain. Dan soft skills itu kalian harus sompan santun. Dari orang tua saya sih, sudah dibilang kayak, it's okay to not be like very smart, but you have to be very polite. Ya kan? Jadi, begitulah. Dan untuk hard skills-nya itu, kalau kalian merasa kurang mengerti atau masih perlu development, bisa tanya teman, bisa tanya mentor, bisa tanya profesor, begitu-begitu, sangat membantu dan juga cek online. Sebenarnya, di YouTube bisa dapat semuanya sih, like YouTube aja semuanya. Oke. Is that the next? Oke, ya. Dan ini ya, dengan hard skill-nya ini, kan ada beberapa yang kalian tadi saya mention, terus hard skill-nya gini, dengan komunikasi, fleksibilitas, kepimpinan, kerja tim, management waktu. Yang saya bilang itu, management waktu itu sangat penting. Karena semua orang boleh dibilang busy. Tapi, kalau priorities-nya ada, pasti bisa semuanya dikerjain. Karena, contohnya, dulu sepas saya kuliah, saya ambil credit hours-nya 20 atau 23, padahal maksimalnya itu 18. Tapi, dalam 20 dan 23 itu, itu GPA saya paling bagus. Jadi, nilai saya paling bagus saat saya lumayan sibuk gitu. Jadi, sebenarnya kalau kalian manage waktu dengan baik, semuanya bisa. Dan, kerjain tim itu juga ternyata sangat penting. Jangan jadi individualis. Ya, kalian boleh jadi ekspert di bidang satu ini atau yang lain. Tetapi, selalu harus bisa berbicara dengan orang lain dengan baik. Jadi, kalau tidak ada komunikasi, itu akan membuat kehidupan kalian susah sekali. Dan, kemimpinan itu, kalian harus bisa memimpin dan juga follow juga ya. Karena, kalau kalian tidak bisa follow, dengan memimpin itu sangat susah. Jadi, harus ada two-way street gitu. Dan, fleksibilitas. Saya sih, personally, kalau... Saya personally, prefer to do things that people don't like to do. Ya kan? Untuk menjadi differentiator, kalian tuh harus do things yang other people don't want to do. Jadi, kalau ada yang nggak suka ini, dan kalian yang melakukannya, itu lebih gampang untuk dilihat dengan orang lain. Karena, oh, kan nggak ada yang mau ikutin, nggak ada yang mau kerjain ini, kenapa ini orang mau? Jadi, itu kan bisa jadi differentiator kalian. Dan, hard skill, itu sangat membantu kalau misalnya belum ada statusnya, atau mau pindah bidang. Secara gampang untuk mengkasih lihat bahwa kalian serius untuk bidang itu adalah gelar sertifikat. Gelar atau sertifikat untuk jobnya itu. Dan juga, praktis dengan komputer, mengetik, operasi mesin, itu semua bisa dibelajar. Kalau ada kesulitan, kalian cek dengan orang lain yang ada di bidang itu. Oke, bisa di next? Ini kan udah tadi sih dibaca. Iya. Oke. Oke. Dan sekarang kan dengan online kelas ini, semuanya kan sekarang nggak ada yang bisa ketemu. Jadi, kalian harus sehat-sehat aja. Coba jangan keluar-keluar nggak pakai masker. Itu sebenarnya sangat penting untuk menjaga kesehatan. Yaitu dengan olahraga, makan yang baik, jangan makan seenaknya, dan juga berhubunganlah dengan teman-temannya. Jangan sampai ada yang merasa tidak di-support gitu loh. Jadi, sebenarnya kan saya udah lama nggak ketemu teman-teman nih. Jadi, saya sering sekali setiap minggu telpon teman-teman yang baik, supaya mereka juga terasa bahwa mereka itu tidak sendiri. Jadi, kalian kalau ada teman-teman yang kalian tahu lagi kesulitan, atau cuma mau ngecek aja kalau orangnya oke, tolong di-telepon. Karena itu sebenarnya penting sekali untuk interaksi manusia itu loh. Ini untuk mencari job ya. Kalian harus tahu peluanganmu. Jadi, please sebelum ke interview atau apply untuk kerja, itu tolong di-research. Jadi, kalau kalian sudah prepared, dan research, dan motivated, pasti pas kalian interview, itu lebih gampang juga. Dan kalau kalian bikin cover letter atau CV untuk melamar kerja, itu kan pasti kalau ada experience yang misalnya kalian sudah research news-nya, baca news, baca artikel dari perusahaan, itu membantu sekali. Jadi, itu ketahuan bahwa kalian itu interested dalam pekerjaan itu. Ya, dan untuk gaji, sebenarnya kalau pendapat saya sih, untuk pas saat mencari kerjaannya, jangan ngomongin gaji sebelum sudah ada interest bahwa kalian itu serius. karena sebenarnya, saya pikir personally ya, untuk saya, saya cuma berbicara gaji kalau saya merasa itu jobnya yang fit untuk saya. Karena tidak ada gunanya untuk menegosiasi salari kalau kalian tidak mau ambil jobnya itu loh. Karena harus dilihat dari dua sisi bahwa kalian itu cocok. Dan kalau kalian sudah ada gaji, dan mau ke tempat lain, misalnya sudah ada first job, dan kalian mau ke tempat lain, kalian boleh saja bawa payslip yang kemarin itu untuk ke tempat baru, dan bila minta untuk naikin gajinya. Misalnya, oke kalau saya mau pindah ke sini, tolong saya mau ekspektasi saya sekitar 30% lebih dari yang sekarang. Seperti itu. Dan kalian harus sekali show your skills. Jadi, kalau ada accomplishments, ada resume-nya, dan ada portfolio-nya, itu membantu sekali untuk mengkasih tahu orang yang akan hire kalian, bahwa kalian bisa. Dan juga ngecek dari kerja.com, gajimu.com, karir.com, dan sebagainya, untuk mencek itu gajinya seperti apa. Jadi, kalian nggak di underpay, nggak di overpay. Dan kalian kalau di overpay, harus deliver yang baik. Jadi, kalau ada pay-nya itu biasanya lebih tinggi, kalian juga harus tanya, oh, ini task-nya itu apa aja, dan pekerjanya apa aja, kenapa lebih tinggi. Jangan tanya ke orangnya, tapi tanya diri sendiri, kenapa ada gap itu loh. Ini kalau nggak make sense, tolong tanya. Mbak Yuki, ya, untuk questions-nya. Karena saya nggak bisa baca semuanya. Ya, nanti aku bakalan bantuin, bacain pertanyaan dari teman-teman, ya, Kak. Kakak bisa baca aja nanti. Oke. Maaf ya, bahasa Indonesia-nya parah banget, my God. Ya. Oke. Dan ini juga sertifikat keahlian itu membantu sekali. Jadi, misalnya, kalau kalian ke SMK, atau ikut partisipasi untuk kelas-kelas di luar kuliah, kuliah, atau di luar sekolah, itu sangat membantu, karena kalau mau gelar job, bisa bawa ini, dan kasih lihat bahwa kalian tuh serius dengan pekerjaannya, dan juga udah ada skills-nya. Jadi, bukan cuma berbicara doang, tapi ada proof-nya ya, bahwa kalian juga ada skills ini. Misalnya, ya, kalau ada yang mau jadi marketing, kalian bisa cek online untuk kelas-kelas. Sebenarnya, saya kurang tahu ada kelas apa aja, tapi mungkin ada dari universitas, dari ITB, atau apa gitu. Saya kurang tahu. Mungkin ada kelas sertifikasi. Kalian bisa ambil itu untuk kasih lihat future employer kalian, bahwa kalian sudah ambil kelas ini. Oke, dan untuk mengubah pola pikir, oke, ini bukan kealihan saya. Seperti saya bilang kan, saya dari management entrepreneurship bisa ke finance. Karena saya pikir begini, ini bukan kealihan saya, tapi saya bisa mempelajarinya. Makanya dalam dua tahun itu, saat saya di finance, saya bisa belajar, karena sementara kerja, saya juga belajar sendiri tentang finance, dan sebenarnya, pas pertama kali saya di jobnya yang rotasi pertama, saya sebenarnya nangis-nangis, karena pas pertama itu, yang lain sudah jago dan sudah ada experience untuk finance itu, tapi saya nggak ada. Jadi, karena yang pas dua bulan pertama itu, saya struggle sekali, saya kesulitan, saya nggak mau dibilang, ini bukan job untuk saya. Jadi, yang saya kerjain itu, saya belajar. Dan saya belajar dari buku, saya belajar dari YouTube, untuk belajar, dan juga tanya teman-teman yang lain, yang dari finance. Jadi, saya bisa catch up dengan yang lain. Jadi, ini kan bukan kealian saya, tapi saya bisa belajar. Dan sebenarnya, kalau kalian transparan kepada employer kalian, sebenarnya oke juga. Karena kan di GE, saya selalu transparan. Oke, saya nggak ada skill ini, tapi saya bisa belajar. Dan orangnya, kalau ada yang mau, employernya, ya hoki kita kan. Oke. Dan saya menyerah. Oke. Semuanya bisa gampang bilang saya menyerah. Tapi, kalau kalian menyerah, itu kan udah kosong kan, nggak ada benefitnya lagi. Jadi, yang harus dipikirin adalah, gimana solusinya, saya bisa menang, atau saya bisa kerja dengan orang lain, supaya bisa achieve goal-nya, atau target-nya. ini bisa di-brainstorm, bisa tanya-tanya orang. Sebenarnya yang key-nya itu, pentingnya itu, kalian harus willing to admit bahwa kalian itu salah atau nggak tahu caranya. Kalau kalian nggak bisa admit bahwa kalian nggak tahu caranya, itu akan susah sekali. Dan itu membuat kalian tidak mau bertanya-tanya ke orang lain. Jadi, kalau saya admit bahwa saya tidak tahu ini, saya bisa tanya ke orang lain, dan mendapat advice-nya gimana cara kerjainya. Sama dengan itu terlalu sulit. itu bisa tanya orang lain, terus bikin motivasi sendiri, seperti itu. Dan ada lagi yang, sudah tidak apa lagi yang bisa saya perbuat. Ya, ini adalah mentalitas orang yang gampang menyerah. Jangan seperti itu, karena kalau kalian suka menyerah, atau kalian cengen, itu negatif untuk kalian sendiri. Jadi, kalau mau nangis, nangis sendiri nggak apa-apa. Tapi di depan orang lain, jangan. Jangan menyerah di depan orang lain. Mungkin kalian kalau ada emosi, atau apa gitu, nggak apa-apa. Kerjain sendiri. Mereka waktu untuk diri sendiri. Jangan panik. Telepon teman dekat. Tapi jangan bikin drama. Jangan bikin kantor ribut. Karena itu pasti akan mengimpak reputasi kalian. Jadi, misalnya, kalau ada hal-hal yang kalian tidak senang, ya, ngomongin sendiri, atau ke teman lain, tapi coba dikendalikan dulu supaya kalian tidak beremosi yang tidak penting untuk nanti menjadi drama di kantor. Dan salah lagi, salah lagi, ya, itu ekspektasi, kan? Selalu akan salah, tetapi untuk counter itu, sorry, saya tidak tahu apa yang penting. Oh, untuk improve itu, kalian harus belajar dong, ya kan? Kalau ini pertama kali ini salah, dan salah, kedua kali salah, ya, itu metodenya bisa dibuang. Kalian bisa pikirin yang tepat lain, atau metode yang lain untuk yang berikutnya. Jadi, pakai pengalaman masa lalu itu untuk develop masa depannya kalian. Dan hasil seperti ini sudah cukup baik untuk saya. Apakah usaha saya sudah maksimal? Ya, sebenarnya, kalau effortnya cuma bisa segitu, ya, mau nggak mau akan segitu saja. Tapi, yang kalian bisa memikirkan adalah gimana saya perbaiki diri saya, atau gimana saya bisa kerjain dengan lebih baik. Yaitu tanya-tanya teman, tanya-tanya supervisor, research online, dan jangan cepat menyerah. Untuk ini semua, untuk mengubah pola pikir, kalian harus berpikir positif. Jangan negatif terus, dan emang ada, kadang-kadang akan ada waktu bahwa kalian tuh merasa semuanya negatif. Sebenarnya, saya juga pernah kayak gitu, tetapi, ya, untuk keluar dari sana, saya harus ganti pola pikir saya, dan menjadi orang yang positif. berarti bisa disimpulkan kalau mindset itu penting banget ya, Kak? Ya, betul. Dan konsisten juga penting. Nah, dalam ini, konsisten, jangan bilang sesuatu kecuali kalian akan mengerjakannya. Kalau kalian tidak akan mengerjakannya, jangan bilang bahwa kalian akan kerjain. Dan itu untuk semuanya. Misalnya saya bilang konsisten, saya akan nyampe jam 8. Saya tidak akan nyampe jam 8.20, jam 8.05, tidak. Saya akan nyampe sebelum jam 8.00. Dan ini juga untuk konsisten, kalau kalian bilang bahwa, oh, saya mau ke sini. Ya, kalian ke sana. Jangan ganti-ganti juga. Ini untuk semuanya, apa yang dibicarakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. bukan. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin lebih gampang kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Oke, ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman karena mungkin excited banget sama kami sel dari experience-nya. Oke, ini aku bacain dari Sinta. Waktu persyaratan pekerjaan itu pasti ada batasan usia. Nah, apabila usianya lebih batas itu gimana ya? Padahal kita masih kuliah ke jenjang lebih tinggi, misal habis D3 ke S1 maupun seterusnya. Itu gimana solusinya, Kak? Oke, sebenarnya usia akan selalu menjadi penghalang di Indonesia sebenarnya yang saya lihat. Jujur saja, saya ini sekarang 26 tahun dan saya lulus kuliah saat saya 21. Dan itu saat saya mencari kerjaan di Indonesia di luar GI, itu sebenarnya agak susah karena selalu dikirain, oh, kenapa kamu cuma, kenapa Anda cuma punya 5 tahun experience, kamu masih muda, belum punya keluarga, blablabla, jadi nggak bisa jadi manager. Sebenarnya kayak gitu kan, kalian harus cari yang perusahaan yang juga percaya dengan kamu dan juga percaya dengan kapabilitas kalian. Jadi, sebenarnya kan saat saya cari kerja di tempat lain, gajinya juga mau diturunin karena saya punya umur di bawah yang lain, seperti gitu. Tapi kalian harus membuat kesempatan yang kuat untuk diri sendiri bahwa age tidak penting. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian ada skills-nya dengan pengalaman dari job lain atau pekerjaan di dalam klub. Jadi, misalnya, contohnya ya, kalau nggak apa-apa saya ngomong bahasa Inggris sedikit. Oke, jadi, when I was going to job interviews outside of GE, I had to figure out what are the skills that I want to showcase to make sure I'm getting the right amount of credibility and also the right amount of salary. So, a few companies did show me that they are willing to pay me the same amount as I'm currently being paid at GE, but then the responsibilities did not align with what I have, so that's when I choose not to do it, but then if you already find a company that's pretty good to you and you can stay for a long time, it's quite beneficial because, for instance, I've stayed with GE for five years because they constantly believe in me and they don't care about my age. This is not a case for everyone, but it's definitely a strong point that I would say is kalau kalian bisa dapat kerjaan di satu company dan growth-nya lumayan tinggi, I think it's better to recruit juga, employees juga lihat bahwa kalian di dalam satu perusahaan ini untuk berapa utama. Misalnya kalian dalam perusahaan setiap enam bulan ganti, ya pasti itu menge-effect untuk hiring-nya juga. Karena kan saya di GE sudah lima tahun lebih dan itu gampang sekali untuk saya pindah-pindah di dalam GE dan kalau saya mau ke perusahaan lain, mereka lihat juga oh kalau saya berbicara bahwa saya akan komit ke perusahaan kalian dan saya akan improve melulu dan itu ada proof-nya ada backing-nya bahwa saya di GE itu stay untuk lima tahun jadi kalau kalian bisa stay di satu tempat yang bagus untuk lumayan lama ya kenapa enggak jadi bukan cuma karena pay-nya atau salary-nya tapi ada juga untuk growth-nya itu harus lihat dari step-step berikutnya gimana berarti kita enggak perlu buat pindah-pindah tempat yang penting kita tuh bisa berkembang terus kita juga punya value di sana terus kita juga bisa jadi pribadi yang lebih oke ya Kak iya dan kadang-kadang tuh kalau mulai di tempat salary-nya misalnya salary-nya itu gajinya kurang bagus sebenarnya tidak apa-apa karena pas saya pindah balik ke GE di Indonesia gaji saya potong kayak 50% lebih karena dari US ke sini kan potong tapi saat itu saya sangat tidak tidak senang dengan resolusinya yang dikasih saya tetapi setelah setahun saya di apa salary-nya di increase di increase apa dinaikin terus sesuai dengan komitmen dan dengan output saya jadi sebenarnya itu ada itu ada company yang akan mulai lebih rendah tapi akan kasih bonus atau salary naik insentif terus jadi mengeliat kalian kerjanya bagaimana baru di evaluasi terus di adjust lagi jadi ada perusahaan yang seperti itu juga jadi jangan khawatir jangan khawatir kalau gajinya di depan itu kurang bagus ini next question apakah kakak itu pernah ngerasain masa-masa paling sulit di dalam hidup kalau pernah gimana cara melewatinya masalah hidup ya pasti ada kadang-kadang ada juga ada konflik di kantor juga bisa dan ini salah satu contoh yang saya mau illustrate adalah yang tentang yang age karena saya kan 26 tahun dan saya sering sekali harus bertemu dengan customer atau klien yang biasanya usianya 40 lebih dan itu kadang-kadang menjadi masalah juga karena saya dikirain not as serious atau kurang tahu begitu dan itu kadang-kadang bikin saya juga sangat sedih karena oke saya sudah berada di perusahaan ini selama 5 tahun tapi saya memiliki pengalaman tapi Anda tidak mengambil saya serius pasti ada efeknya gitu jadi untuk ini kalian bisa cari tahu oke gimana customer ini mau mau di approach dan gimana saya show bahwa saya itu serius orangnya dan bukan anak-anak saja jadi dalam itu kalian harus show bahwa kalian itu mature dan juga tahu apa yang akan dibicarakan dan juga prepare untuk meeting-meetingsnya jadi untuk ini salah satu yang saya kerjain supaya saya prepare untuk semua meeting adalah saya selalu bikin powerpoint deck untuk dikasih ke orang yang akan dipresentasikan jadi itu ada salah statement dari saya bahwa ini dikerjain oleh Michelle begitu dan itu juga membantu jadi kalian kalau merasa bahwa ada yang negatif kalian show aja bahwa kalian bisa lebih bagus ini ada pertanyaan lagi Kak gimana cara kita membuat portfolio yang menarik terus apa aja yang wajib kita tuliskan di portfolio hingga menarik HRD oke untuk portfolio ini portfolio atau CV bisa sama aja di similar tapi portfolio biasanya untuk lebih ke design itu kasih lihat contoh-contoh yang kalian sudah bikin untuk overall untuk CV dan portfolio pertama yang harus di include adalah education kalian kalian sekolah dimana skor GPA-nya berapa kalian di dalam clubs apa aja itu section satu section kedua adalah kalian punya internship atau working experience itu work experience juga boleh yang misalnya kalian bikin startup di rumah sendiri atau bikin online shop di rumah sendiri itu juga boleh di include kalian kerjain apa aja terus untuk apa yang dikerjain itu kalian show numerical value numerical apa ya jadi misalnya kalian bikin proses 30% lebih cepat atau kalian handle 18 customer seperti itu kalian show di dalam job description job outline-nya kalian jadi ada numerical value-nya jadi orang bisa lihat oke kamu kerjain apa impact-nya seperti apa itu semua harus kasih lihat impact-nya apa jangan ada yang sentence-sentence yang gak ada impact jadi semua sentence yang diikut dimasukin dalam portfolio atau resume atau CV kalian harus ada impact-nya jadi kalian bikin A jadi B gimana caranya dan itu impact-nya seperti apa itu penting sekali dan ketiga kalian bisa include hobi hobi sekalian apa yang yang volunteering apa CSR seperti itu dan juga kalau kalian olahraga ikut club apa aja itu juga bisa di show jadi orang lihat bahwa kalian ada commitment ke sesuatu bukan cuma sekitar apa aja ini next question menurut kakak seberapa penting good looking dalam dunia kerja soalnya kan banyak banget orang-orang yang pengen mungkin dapat orang atau karyawan yang good looking itu seberapa penting atau menurut kakak good looking-nya itu harus yang bagaimana oke good looking itu sangat tidak penting tapi kalau kalian bau atau kelihatannya kumal ya gak boleh lah kalian kan kerja harus yang penting itu kalian rapi apa badan body odor harus dijaga apa jadi wangi bau badan kali ya bau badan ya bau badan harus dijaga juga gak ada yang mau duduk dengan orang yang bau badan jadi itu sangat penting kalian mandi setiap hari ya dan itu dan rambut ya make sure gak berminyakan lah tapi yang penting itu kalian ramah dan kelihatan profesional dan rapi jangan kayak seperti baru bangun tidur gitu sebenarnya karena banyak banget teman-teman yang ngira kayak good looking itu dia harus cantik harus badannya bagus gak boleh gendut atau gak boleh pendek nah itu gak pengaruh ya kak gak pengaruh yang penting itu kalian harus rapi kalau ke customer ke client harus rapi gitu aja yang gak paling gampang ya setiap hari mandi terus ke kantor oke ini ada pertanyaan lagi kak nah dari ayu nah si ayu ini dia itu SMK nah sama kuliah pilih jurusannya itu bertolak belakang banget dia mau kerja cari di bidang jurusan SMK itu jadi SMK dia itu akutansi nah banyak yang ngira kalau yang mencemo oh kalau pergi banget S1 kerja jurusan SMK aja nah jadi dia itu insecure kak jadi gimana solusinya sebenarnya SMK juga sangat membantu sebenarnya GGE waktu itu apa kita juga berbicara dengan Ministry of Industry of Industry untuk SMK kan jadi itu dalam programnya Pak Presiden Jokowi ada untuk SMK juga kan jadi kenapa harus insecure karena itu juga ada jalurnya sendiri kan jadi kalau kalian mau kalau kamu mau masuk jalur SMK itu oke banget kenapa enggak jadi jangan insecure cari aja yang peluang-peluang kerja yang loongan kerja yang kamu bisa masuk dengan skills skills kamu dari SMK itu tapi jangan insecure karena emang ada jalurnya karena Presiden aja bikin jalur ini ya oke ini ada lagi kak ini mungkin dari pengalamannya kak nah misalnya udah ngelamar kerja dan tes pertama itu lulus nah untuk tes kedua selanjutnya itu enggak ada kabar lagi nah itu apa kita harus follow up terus kita harus tanyakan lagi ke perusahaannya atau enggak karena dia takutnya enggak sopan nih kesannya kayak gitu dalam personal opinion saya sih tanya aja kenapa enggak karena kan kalau kalian show bahwa kalian tuh interested dan dan show bahwa kalian tuh bener-bener mau jawab ini kan lumayan oke tapi saya berbicara begini tapi jangan SMS atau teleponin non-stop mungkin yang yang wajar itu kalau misalnya kalian sudah tes dalam seminggu belum denger apa-apa kalian boleh follow up terus kalau enggak denger apa-apa lagi tiga hari atau empat hari baru follow up lagi jangan di jangan di kejar setiap hari jadi bisa bisa saja misalnya contohnya dalam pekerjaan saya yang pertama di GE saat saya di US saya mungkin dua minggu enggak denger apa-apa dari kantornya lalu saya email kantornya menanya oh when is the second interview like is it coming up or when is it jadi saya show bahwa saya bisa follow up lalu dibalas oh ini masih lagi di set maaf ya masih menunggu makanya mereka bisa komunikasi lagi jadi bukan karena mereka tidak interested tapi bisa saja ada yang ada proses di belakang yang belum selesai tapi enggak ada masalahnya untuk kontak orang yang kalian sudah sudah kenal untuk mengecek itu jadi setiap minggu atau dua hari itu enggak apa-apa oke berarti kita harus follow up terus ya kak biar kita tahu gimana sampai pertambangan dimana kita ini ngelamar pekerjaan oke ini ada lagi yang nanya kak gimana kalau background pendidikan kita enggak relate sama pekerjaan yang ingin dilamar tetapi secara skill sudah dikembangkan dengan banyak-banyak mengikuti pelatihan atau seminar apakah masih ada peluang untuk diterima di perusahaan kak sorry boleh diulang lagi oke gimana kalau background pendidikan kita enggak relate sama pekerjaan yang ingin dilamar tapi secara skill sudah dikembangkan dengan banyak mengikuti pelatihan atau seminar apakah masih ada peluang untuk diterima di perusahaan tersebut ya bisa karena contohnya kan saya dari dari management ke finance terus saya ke marketing dan commercial operations sebenarnya kan background saya cuma di management saya tidak ada background dengan finance atau operations apalagi operations saya tidak ada operations skill sama sekali kan tapi yang kalian bisa kasih lihat bahwa kalian tuh bisa belajar dengan cepat transparan aja ke employer kalian bahwa oke saya sebenarnya enggak bisa saya enggak bisa mekerjain ini tetapi saya bisa belajar dan saya orangnya emang kalau saya enggak tahu caranya saya akan tanya dan sebenarnya itu sering sekali bahwa perusahaan yang mencari orang yang mau belajar jadi itu bukan masalah dan kalian bisa juga show bahwa kalian tuh serius dengan belajar dengan mengkasih tahu bahwa oh ini adalah sertifikat yang saya sudah ambil ini contohnya seperti itu oke ini ada yang nanya kak gimana cara kita memilih perusahaan yang peluangnya besar buat terima kita bekerja oke untuk mencari perusahaannya kalian bisa cek dengan teman-teman juga yang perusahaan apa benefit-nya seperti apa itu juga sangat penting dan work culture-nya itu seperti apa misalnya kalau kalian sukanya perusahaan yang lebih fleksibel kalian targetin perusahaan yang lebih fleksibel kalau kalian lebih suka yang perusahaan yang masuk jam 8 jam 9 lalu selesai jam 5 pak tank pulang ada juga yang perusahaan seperti itu jadi kalian harus tahu sendiri yang kamu tuh kalian cari perusahaan seperti apa cek dengan teman-teman di sana cek dengan review online cek semuanya dan habis itu baru pilih oke ini perusahaan yang saya mau coba dan sebenarnya tidak ada masalah untuk meng-apply untuk semua perusahaan yang kalian interested in karena belum tentu dapat semuanya juga kan itu realistik saja karena sebenarnya pas saya di kuliah saya cari kerjaan ini saya mungkin setiap hari interview 2 kali 3 kali untuk 2 minggu dan sebenarnya dan akhirnya saya dapat kerjaan yang saya paling suka dan memilih itu terus yang lain saya bilang saya tidak mau join atau mereka juga bilang ke saya oh kita tidak ada posisi untuk kalian ya emang itu emang seperti itu jadi kalian harus coba terus jangan ekspektasi saya apply satu ini dapat satu ini harus apply untuk sebanyak-banyaknya dan habis itu pilih yang paling bagus yang mana oke misalnya nih kak kita harus apply sebanyak-banyaknya buat lamar pekerjaan gitu kak nah tapi misalnya nih kita lamar di pekerjaan A dan B gitu tapi kita ini mengharap banget nih di pekerjaan B sedangkan yang di A ini kita udah misalnya posisinya udah diterima tapi kita masih berharap di perusahaan B nah kita bakalan lanjut gak sih buat apply job di perusahaan A atau kita harus nunggu perusahaan B jadi gimana oke dalam situasi ini kalian juga harus lihat oke kalau saya sudah diterima di A yang B itu statusnya seperti apa kalau yang B belum ada kabar sama sekali asumsi aja bahwa itu tidak dapat karena biasanya lumayan cepat ya saya transparan aja biasanya kalau ada company yang yang lumayan interested bakal come back to you pretty fast jadi kalau belum ada ada news kecuali ini agak beda kalau misalnya kalian di dalam final stage interview biasanya kan ada dua atau tiga tahap interview kalau misalnya di perusahaan B kalian sudah di final stage interview terus masih nunggu ya itu boleh diperkirain lagi mungkin tanya yang A sorry saya perlu extension untuk satu minggu atau dua minggu untuk get back ke kalian untuk job ini lalu balik ke yang B dan bilang oke saya cuma ada waktu dua minggu ini satu minggu ini untuk bikin bikin pilihan kalau saya mau ke perusahaan ini atau tidak ya oke terus menurut kakak nih cara beradaptasi di perusahaan baru itu bagaimana kak yang bagusnya terus kira-kira butuh waktu berapa lama sebenarnya itu tergantung orang ya kalau kalian tipe orang yang oke sekali gampang masuk tempat dan perusahaan yang terus adapt pretty fast sebenarnya dua tiga hari udah oke tapi ada juga yang yang takes like two months three months atau even more untuk jadi accumulated tapi biasanya dalam dua bulan biasanya udah dapat feeling sih perusahaannya seperti apa untuk paling untuk paling gampang untuk handle situasi seperti ini sih yang saya bilang kalian cari teman di dalam perusahaan itu mungkin teman baru atau yang lain dan tempelin aja tanyain oke boleh kenalin ke teman-temannya yang lain ini saya tidak ngerti ini caranya gimana orang biasanya seperti apa suka makan siangnya gimana gitu juga bisa ditanya juga tanya tentang manager kalian seperti apa approach-nya bagaimana jadi untuk employer kalian sebenarnya tidak ada masalah untuk tanya langsung oke saya mau establish operating rhythm atau namanya apa ya sistem komunikasi gitu tanyain aja bosnya oh how often would you like me to meet you apa berapa sering sekali saya boleh meeting dengan Anda mau ngomongin apa aja itu kan tidak ada masalah untuk tanya duluan supaya ada operational rhythmnya dan juga ngerti bosnya atau manajernya atau teman-teman karyawan yang lain seperti apa ini ada lagi kak kak sebagai fresh graduate saya bingung memilih pelamaran kerja kemana apa ada tips buat memilih perusahaan atau tempat kerja untuk first graduate oke untuk first graduate kamu bisa lihat skillsnya itu di bidang apa dan interestnya dimana karena skills dan interest itu sangat penting misalnya kamu mau jadi marketing di bidang fashion ya oke dan kamu bisa apply ke marketing jobs di fashion atau kamu mau ke food and beverage jadi manager restoran juga bisa kan jadi kalau mau seperti itu juga research terus apply aja kalau masih gak tahu mau ke yang mana boleh aja apply dua-duanya lalu habis itu liat compare oke sebenarnya saya lebih suka yang A atau B ya oke ada lagi kak kak jika berminat kerja di kantor luar negeri apakah kita harus lulusan universitas luar negeri juga atau enggak nah terus solusinya gimana kak misalnya kita ini kuliahnya di Indo tapi kita pengen kerjanya di luar negeri oke sebenarnya tidak ada masalah kan saya ada beberapa teman-teman yang kuliah di Indonesia tapi abis itu pergi ke US pergi ke Singapura pergi ke kerja di di Eropa jika ada jadi sebenarnya itu semua ada ada caranya kalian apply online tapi yang kalian harus bisa differ apa differentiate bahwa kenapa orang itu akan pilih kamu daripada orang lokalnya sana kalian harus ada strong pointnya kenapa untuk memilih kamu daripada memilih orang lokal jadi misalnya ada perusahaan yang mau masuk new market untuk untuk mungkin oke contohnya mungkin di luar negeri mau bikin online payment gateway tapi di Indonesia lebih bagus dan kalian juga udah tahu online payment seperti apa di Indonesia terus kalian bisa bilang oh saya ada experience dari Indonesia ada familiarity dari Indonesia saya bisa bawa ke luar negeri jadi itu harus cari specific pointnya yang kamu bisa differentiate sendiri lebih lebih bagus daripada yang orang lokal di sana ini ada kak saya seorang mahasiswi dan saat mengambil jurusan yang saya pilih saya tidak pikir panjang saya hanya memilih jurusan yang menurut saya sesuai dengan keinginan saya tanpa mempertimbangkan pekerjaan apa yang saya lakukan ke depannya menurut kakak apakah penting menentukan jurusan dalam mempengaruhi dunia kerja sebenarnya kan yang seperti saya bilang kalian tidak fix di dalam bidang yang kalian pilih jadi sebenarnya kalau kamu bisa develop skillsnya di dalam bidang yang satu ini bisa juga dibawa ke bidang yang lain tidak tidak limited ke dalam bidang yang kalian pilih jadi sebenarnya kalian boleh aja explore yang lain dan memilih secara gitu ini ada lagi kak kak sebenarnya lebih baik kita itu memilih gaji tetapi punya lingkungan yang lingkungan yang jelek kayak kita itu tidak disukain sama orang-orang di sana atau memilih lingkungan yang bagus orang-orangnya welcome friendly dan humble tapi gajinya kecil nah menurut kakak kita pilih yang mana dan alasannya apa oke kalau saya bilang harus duranya harus dipertimbang sebenarnya kalau pilih yang gajinya yang tinggi kalian juga harus lihat kenapa orang tidak menyukai kerja di sana atau misalnya misalnya jadi banker kalau kalian jadi investment banker pasti lingkungannya lebih ketat tapi gajinya lebih tinggi jadi itu juga tergantung dengan pekerjaan yang kalian pilih tapi kalau saya personally saya prefer ke dalam tempat yang mungkin gajinya tidak setinggi tetapi saya bisa bekerja dengan orang lain ini ada ada difference nya juga ya kalau misalnya masalah ini karena personal atau karena kerja itu juga juga different kan kalau misalnya ini stress nya karena pekerjaannya banyak dan emang semua orang di sana high stress itu emang industri nya seperti itu jadi kalian juga harus mengetahui kalau industri yang misalnya industri banking itu emang seperti itu ya itu reward nya juga tinggi tapi kalau untuk saya sendiri kalau ada masalahnya di dalam satu industri yang sama misalnya industrial business satu yang pay nya lebih tinggi satu lebih rendah tapi orang-orangnya kooperatif saya lebih pilih dengan orang yang kooperatif karena itu bikin saya tidak stress kalau saya terlalu stress malah saya kerjaan output kerja saya kurang bagus jadi kalau saya di industri yang pay nya tinggi tapi orang-orang tidak kooperatif dan semua orang mau step kiri-kanan ya itu kan bikin high stress untuk saya dan saya tidak mau oke mungkin teman-teman yang pengen tanya langsung sama kami bisa langsung raise hand sambil aku nunggu aku bacain satu pertanyaan lagi ya guys oke nah jadi ini kak kalau kita mau ngelamar kerja tapi beda jurusan dengan kuliah itu bagaimana ya kak karena kita itu bagaimana cara meyakinkannya jika hanya lewat CV nah dia ini jurusan guru perguruan keburuan dan tidak ada pengalaman magang di perusahaan tapi dia sangat ingin bekerja di bidang digital marketing i see kan oke untuk menjadi oke so you have background in education kan oke so backgroundnya untuk education itu kamu bisa bisa think about the ways that education and marketing overlap jadi kalau itu ada overlapnya kamu show yang bagian yang overlap itu dan highlight itu lalu bilang oh another aspect that I have from the education business that is typically not in the other side show those parts that you can bring as well like kasih lihat perspektif yang lain dan juga caranya untuk memberitif itu jadi bukan limited ke saya cuma mau ke B tapi yang A nya dibuang jadi itu paling gampang sih bawa yang skills yang dari A dibawa ke B juga dan itu bisa sekali karena kan seperti saya bilang waktu itu saya dari management saya kuliah management tapi bisa ke finance dan operations kan jadi itu sebenarnya saya bisa bilang saya bisa belajar saya kalau tidak tahu caranya saya akan tanya seperti gitu ini ada lagi yang nanya seberapa penting organisasi di dalam dunia pekerjaan karena dia ini nggak pernah mengikuti organisasi semasa dia itu kuliah apakah hanya magang gitu nah apakah meskipun dia nggak pernah ikut organisasi itu tetap dilirik dengan HRD ya bisa bisa juga dilihat dengan HRD tapi ya biasanya kan kalau di dalam organisasi atau di dalam klub kan ada opportunities untuk leadership development kan jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa kamu memiliki leadership dan kamu memiliki komitmen jadi jangan magang saya lihat tapi saya bilang lebih gampang kalau ada organisasinya juga karena kalian bisa menunjukkan bahwa kalian komited dan kalian ada interest yang akan dikembangin terus kalau tidak ada organisasi ya kasih lihat dengan hobis yang lain misalnya kalian bikin proyek ini atau apa itu impactnya seperti apa di dalam ke orang lain ini ada lagi Kak bagaimana cara kita menikmati pekerjaan yang di luar ekspetasi kita misalnya kita apply di bagian marketing tapi kita ditempatkannya malah di bagian keuangan ya cobain aja kan seperti saya bilang kan waktu itu saya masuk commercial operations saya nggak tahu sama sekali operations itu seperti apa tapi dalam waktu yang cepat bisa belajar lalu habis itu saya oke jadi kan waktu itu saya di Indonesia sudah tiga jobs kan saya di marketing marketing business development dulu untuk semua Indonesia lalu saya ke power services untuk operations lalu saya balik ke business development slash marketing jadi sebenarnya itu kan yang kedua saya saya tidak ada experience sama sekali lalu itu totally different tetapi itu menjadi bukti bahwa saya bisa belajar dengan cepat karena saya masuk yang saya kurang tahu tapi bisa keluar sukses lalu saya bilang ke perusahaan oh saya lebih suka business development marketing yaudah saya masuk balik ke dalam business development marketing jadi kalau kalian bisa show bahwa kalian itu capable dalam bidang yang itu ya tidak ada masalah untuk minta balik ke yang kalian suka ini ada yang kayak gimana solusinya kalau umur kita itu sudah 26 tahun ke atas tapi belum pernah buat kerja dan kita selalu ngelamar sana sini dan belum ada panggilan itu apakah ada solusinya Kak oke sebenarnya kan tidak semua tidak semua perusahaan perlu bahwa kalian tulis umur kalian jadi kalau tidak ditanya umurnya sebenarnya saya bilang tidak usah dipasang dan itu kalau kamu tahu bahwa kalian sudah melamar kesini kesana dan tidak ada yang feedback itu adalah indikasi bahwa portfolio anda atau CV kalian kurang menarik jadi untuk membuatnya lebih menarik kalian harus pikir oke apa yang saya bisa lakukan dengan baik dan project apa aja yang saya sudah kerjain dalam berapa tahun ini dan impactnya seperti apa yang saya bilang itu kalau kalian bisa show impact kalian itu pasti bisa dapat interview atau job karena kalau kalian bisa quantify your impact then it's really helpful oke tadi Naomi udah raise hand oke aku sambil tunggu Naomi raise hand ini ada Adele oke kita coba unmute Adele oke oke Adele mungkin bisa unmute oke silahkan Adele halo kak Michelle hi boleh cerita gak pengalamannya kan kakak kan pernah kerja di luar negeri sama di Indonesia boleh ceritain gak pengalaman sharing bedanya kerja di luar negeri sama di Indonesia gitu sih makasih perbedaannya di US jadi saya pernah kerja di US dan pernah kerja di Indonesia saya dodonya kerja di General Electric itu perusahaan US di US sebenarnya ya di US jauh lebih cepat kerjaannya daripada di Indonesia sebenarnya di Indonesia saya bilang agak terlalu relax di Indonesia yang saya kerjain di US untuk 2 mungkin dalam 2-3 hari di sini cuma di sini ekribelannya ke 1 minggu jadi yang saya kerjain di US itu jauh lebih cepat dan orang di sana kerjanya jauh lebih cepat dari orang yang di Indonesia jadi perbedaannya itu saat saya di US dengan teman kantor biasanya teman kantor dan teman bukan kantor itu beda jadi di split jadi teman kantor hang out di kantor teman yang lain hang out di lain kalau di Indonesia yang saya lihat itu kalian harus berteman dengan orang yang di kantor jadi di Indonesia saya yang teman kantor saya juga main di luar kantor itu bedaannya dan di Indonesia itu ada coffee culture jadi kalian suka ngopi suka lunch bareng malah di US itu orang jarang sekali makan makan siang ataupun ngopi bareng jadi yang pas saya di US saya sering sekali bawa makanan sendiri dari rumah atau saya beli makanan terus makan sendiri kalau di Indonesia saya selalu makan dengan orang lain atau meeting dengan dengan customer dan bergaul dengan mereka juga jadi di Indonesia yang pastinya itu ada aspek bergaulnya dan mungkin saya nggak bisa terlalu komen karena saya kerjanya di perusahaan yang sama dan waktu itu pas saya di US kan itu bidangnya yang finance kan dan finance jauh lebih intensif di period-period tertentu tapi di bidang marketing dan business development dan commercial operation saya kan sibuknya beda dengan yang di US jadi ya seperti itu ini ada lagi kak kak mungkin boleh sharing pertanyaan apa aja yang nggak terduga saat kakak di interview HRD dan bagaimana caranya kakak still cool and have a self-control okay I mean typical questions that biasanya di dalam interview pasti ada pertanyaan okay what is your background why do you want to work here and then how do you see yourself in like 5 years bagaimanakan that's the typical things to ask another thing yang biasanya mereka tanya is how are you going to impact the company or what can you bring to the company I feel like that's probably the most important mereka akan tanya apa yang kalian bisa bawa ke perusahaan ini dan kenapa kalian mau kerja di perusahaan ini dalam pendapat saya kalian fair-fair aja bilang okay saya pengen sekali belajar dan saya mau membuat perusahaan lebih positif dengan teamwork saya atau atau skill saya seperti gitu dan biasanya sih questions biasanya sih lumayan straightforward ya jadi sebenarnya jangan terlalu merasa bahwa pressure karena sebenarnya saya belum pernah ketemu dengan questions yang saya tidak bisa jawab karena biasanya questionsnya itu lumayan straightforward dengan dengan profile kalian kecuali ada case question atau questions yang misalnya oh misalnya ada scenario seperti ini baru kalian harus pikir oke kalau saya menjadi jadi apa sih namanya employee di dalam perusahaannya pikirnya seperti gimana dan untuk menjawab question seperti itu kalian bisa cek dari website-nya oke what is the company culture's vision about us gitu dibaca semua jadi untuk setiap perusahaan yang kalian ketemu HRD itu penting sekali website-nya dari depan sampai belakang dibaca semua oke ini kak kak misal pernah enggak mengalami kegagalan tapi kakak sekarang bersyukur mengenai kegagalan tersebut ya kegagalan itu yang saat saya di rotasi pertama saya di US di finance kan saya masuk finance saya enggak ada background sama sekali dalam bulan apa yang dua bulan pertama itu saya nangis-nangis enggak bisa enggak bisa kerjain dengan yang baik seperti yang teman-teman yang lain yang udah ada backgroundnya finance dan sebenarnya dan dengan experience itu sebenarnya ada juga yang program manajernya berbicara dengan saya sampai dia bilang seperti ini Michelle saya enggak pikir program ini untuk Anda itu kan tegor basically tegor saya bahwa kamu enggak bisa kerjainnya kalau ini enggak bisa dikerjain ya bisa bisa keluar kan dan dengan kata-kata itu dari dari manajernya program manajernya ini saya langsung enggak mau enggak mau terima dong kayak gitu dikatain seperti itu jadi saya langsung belajar dengan baik dan saya bawain skills-nya balik lalu yang saat saya ke rotasi kedua saya nilainya mungkin dalam yang dari 80 orang mungkin top top 5 top 5 dari sana jadi emang itu kadang-kadang harus ada yang basically like stop-stop bangun gitu harus ada juga experience-nya seperti itu oke ini Kak kalau kita pengen melamar di suatu pekerjaan tapi syaratnya itu harus ada pengalaman kerja nah tapi kita ini enggak punya nih pengalaman kerja nah apa kita harus tetap coba atau kita lebih baik cari perusahaan lain coba aja enggak ada masalah untuk coba misalnya di dalam perusahaan saya juga waktu itu biasanya kan yang orang di dalam role saya itu jauh lebih tua dari saya tapi ya begitu kamu harus bilang dan indicate yang benar bahwa saya itu ingin sekali belajar dan saya bisa belajar dan komunikasi dengan baik sebenarnya kalau kalian bisa show bahwa kalian itu bisa get ahead of the curve gitu sebenarnya itu udah oke tapi ya tergantung dengan perusahaannya juga kalau misalnya kamu mau apply jadi director ya harus pikir juga kan itu enggak mungkin kalau enggak ada experience-nya jadi harus juga apply yang sesuai dan kadang-kadang kalau kalian apply untuk job yang ini ketinggian kadang-kadang bisa masih dievaluasi tapi mereka baloin jobnya scope-nya lebih rendah gitu tapi ada kemungkinan juga ini kak kak apa yang harus dipersiapin buat internship tapi aku belum ada pengalaman kerja ya itu show yang paling seperti saya bilang yang paling yang paling penting itu show kalian itu mau belajar karena setiap perusahaan pasti akan memilih orang yang pengen belajar dan itu kalian bisa pakai grades-nya kalian apa skornya kalian oh lihat ini saya di sekolah lumayan bagus ini kan proof-nya bahwa saya bisa belajar itu juga membantu dan juga kasih lihat bahwa di dalam organisasi atau club-club lain atau hobi atau apa gitu kalian experience-nya seperti apa jadi itu mungkin kamu enggak ada experience kerja tapi kalian ada experience untuk leadership dan memakai itu untuk jadi examples jadi sebenarnya kan sebelum saya kerja di GE sebenarnya saya tidak pernah ambil internship saya langsung lamar untuk full-time kerjaan tidak ada internship sama sekali jadi di dalam interviewnya itu saya ngomongin informasi saya di Permias informasi saya di sorority yang di US dan contoh-contoh pekerjaan yang apa yang saya kerjain di dalam organisasi itu Pak ada tips dan trik enggak kalau lagi wawancara sama HRD biar kita enggak memperlihatkan kelemahan kita ya sebenarnya enggak apa-apa kasih lihat kelemahan kalian sebenarnya saya rekomendasi bahwa kalian show bahwa kalian tahu kelemahannya kamu itu apa aja dan juga bilang oke saya mengaku ini adalah weakness saya tetapi ini adalah caranya yang saya lagi mengerjakan supaya saya bisa get over this weakness so for instance I would say like oh I don't have experience in this particular industry so that's my weakness right karena saya enggak ada experience di dalam bidang ini tetapi saya bisa belajar dalam apa tentang bidang ini dengan cara ABC seperti itu enggak apa-apa tapi juga ada nih misalnya kita lagi interview terus ditanyain kalau kamu kerja di sini kamu mau gaji berapa nah kita jawab apa ya Kak yang oke-nya itu yang oke-nya itu kalau ditanyain seperti itu bilang I would like a fair market value saya mau sesuai market atau bilang oh saya mau increase pay saya 30% atau 20% dari existing perusahaan saya usually seperti itu jangan jangan langsung bilang nomornya saya sih bilang mendingan bilang saya mau market value atau sekian lebih dari yang terakhir tapi kalau benar-benar ditanya ya ya mau enggak mau harus bilang range-nya seperti apa oke berarti kalau untuk first graduate kita juga bisa bilang kan Kak mungkin masalah gajinya bisa jawab kayak gitu ya ya Kak ya market value biasanya oke oke ini ada lagi yang nanya Kak kalau misalnya kita balik lagi pertanyaannya sebelumnya kalau misalnya kita ditanyain apa kelebihan sama kekurangan kita nah kita bagusnya ini jawabnya gimana ya Kak takutnya nanti kalau kita terlalu jujur ini enggak dipanggil lagi gitu ya jujur-jujur pinter lah kasih lihat yang weakness yang bisa diperbaiki kalau misalnya kalian suka emosional breakdown ya jangan dibilang lah kalian emosional breakdown tetapi kalau misalnya skills-nya oh saya kelas matematikanya kurang bagus oke ya kalian pilih jobnya yang enggak terlalu banyak matematika kan jadi kalian bisa pakai weakness yang enggak terlalu relevan ke dalam job itu sebagai jawaban kalian oke ini ada yang raise hand Angelina Loy oke kita coba unmute oke halo Angelina halo Kak halo Kak Michelle aku mau nanya misalkan kalau kita nih aku kan lagi di tahun terakhir kuliah terus grade-nya maksudnya enggak enggak yang begitu bagus tapi enggak begitu drop juga jadi masih masih kayak masih oke lah tapi bagus juga enggak gitu bagus gitu Kak tapi maksudnya aku ngikutin organisasi klub gitu segala macam banyak terus maksudnya kalau kayak gitu nyari jobnya itu agak susah atau enggak ya Kak sebenarnya saya prefer sebenarnya dari yang saya experience ya malah yang grade-nya oke tapi ada banyak job experience atau club experience itu biasanya emang diliatin lebih bagus daripada yang nilainya tinggi tapi enggak ada experience sama sekali jadi itu enggak usah khawatir kamu harus kasih lihat aja di dalam pas interview dengan HRD kamu di dalam organisasi itu impact-nya seperti apa jadi jangan ikutin 10 organisasi tapi jadi member doang tapi kamu harus pilih 1 atau 2 organisasi yang kamu benar-benar fokus dan ada impact-nya seperti apa biasanya bisa dipakai dengan example dari perusahaan dari organisasi itu untuk apply ke perusahaan yang lain oke kak thank you ini ada lagi dari Emilia Meta oke halo kak halo halo kak saya ingin menanyakan saya itu kan sekuliahnya di Jogja ya kak sudah sekarang ini saya di akhir semester untuk S2 semester 4 kemudian mengenai organisasi pengalaman kerja volunteer itu aku ada semua terus mengenai nilai juga aman nah yang saya ingin tanyakan saya inginnya kerja di bagian internasional lawyer nah kira-kira kalau untuk konsultan internasional gitu di perusahaan yang internasional itu skill apa aja yang perlu aku kuasai sign bahasa Inggris terima kasih oke sebenarnya Inggris itu bukan yang paling penting yang paling penting dalam internasional itu kamu bisa dapat rekomendasi dari orang lain bahwa kamu bisa kerja jadi itu kan biasanya ada faktor-faktor ditanya oke bisa ada rekomendasinya enggak jadi berbicara dengan orang yang kamu sudah kerja dengan dan minta diomongin dengan baik dan yang penting itu adalah ya again showing bahwa kamu bisa belajar dan adaptasi dengan baik karena biasanya yang dalam company yang internasional mereka kerjanya lumayan cepat dan mau orang yang fleksibel jadi kalau kamu bisa highlight bahwa kamu kerjanya lumayan cepat dan fleksibel itu sebenarnya oke banget ini ada lagi Kak apakah kita perlu skill yang dibutuhkan untuk sebuah posisi atau lebih baik jujur aja kalau kita ini masih belum mampu yang terbaik itu jujur aja karena yang seperti saya bilang saya selalu jujur kalau saya nggak tahu caranya saya akan bilang ke orangnya bahwa saya tidak mengerti dan tidak tahu caranya tetapi saya tipe orangnya yang bakal tanya kalau saya nggak mengerti sebenarnya kayaknya orang lebih suka kalau mengaku bahwa kamu nggak mengerti dan menanya daripada pura-pura tahu habis itu nggak dikerjain Nika kayak gimana caranya kita memilih teman yang baik di kantor karena ada teman-teman di kantor itu yang persayangannya nggak sehat nggak sehat seperti apa ya saya mau tanya mungkin kayak ada yang ngerasa kayak jelek-jelekin temannya mungkin biar dapat apa dapat intensif yang lebih mungkin kayak gitu mungkin ada orang yang kayak ngerasa kerjanya itu mungkin cari muka tapi kerjaannya nggak bagus kayak gitu mungkin dia kerjanya bagus tapi nggak dilirik itu gimana ya kak kalian juga harus tahu prinsip kalian seperti apa kalau saya sendiri saya cari teman yang bisa kerja dan saya akan kerja juga karena saya tidak mau menjadi orang yang cuma gosip-gosip dan menyenang make people happy by gossiping jadi saya nggak mau jadi gossip queen jadi mendingan cari teman-teman yang bisa kerja dan juga well connected karena kamu harus dapat environment-nya yang lumayan oke karena kalau udah masuk di dalam environment-nya itu untuk keluar itu sangat susah ini kak apakah nilai IPK saat kuliah itu mempengaruhi kita keterima kerja saat ngelamar kerja itu pengaruh nggak sih kak? ya pengaruh jadi kalau bisa kerjain sekolah dengan baik ini kak kalau ada yang ditanyain prestasi apa yang kamu dapat selama lima tahun terakhir nah kita jawabnya apa nih kak? ya kalian show aja yang kalian sudah accomplish jadi sertifikat accomplishment jadi misalnya membuat tim lebih kerjanya lebih bagus lebih cepat itu bisa di highlight juga organisasi leadership positions bisa di highlight juga itu juga kalau ada kursus bahasa atau kursus kelas-kelas itu juga bisa di highlight ini kak kakak ada nggak tips CV yang baik dan benar menurut kakak gimana? ya dengan CV-nya kan bisa pakai education terus job experience impact-nya seperti apa yang seperti tadi saya bilang selalu kasih tahu impact-nya seperti apa kalau cuma tulisan description-nya aja itu kurang membantu yang harus dikasih lihat itu impact-nya seperti apa membuat membuat tim 20% lebih cepat atau handle 18 customer seperti itu yang jauh lebih membantu daripada menulis oh saya masuk kerja untuk sekian jam atau apa gitu itu nggak penting dan kasih lihat interest-nya juga dalam organisasi club atau personal hobby ini kak ini berkaitan sama toxic friend nah ini kak beberapa teman saya telah bekerja banyak cerita kalau dia menemukan orang-orang yang saling menjatuhkan dan tidak jarang ada karyawan yang resign karena itu nah jadi dia tuh khawatir kak bagaimana cara menghadapinya apa kita juga harus menjadi orang yang menjatuhkan supaya tidak dijatuhkan atau bagaimana kak jangan menjadi orang yang kalian tidak mau menjadi jadi dalam prinsip saya seperti yang saya tidak mau dikerjain jadi misalnya membicarakan cara yang jelaskan jadi kalau misalnya ada masalah yang paling gampang itu kalian ke ombuds person kalian atau ke HRD dan ngomong langsung ke HRD untuk mitigasi ini karena emang biasanya setiap perusahaan ada jalur sendiri untuk laporin orang ini kak kak kalau misalnya kita ditanyain sama HRD pencapaian yang ingin kamu capai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu apa kak? ya jujur aja kalian maunya seperti apa kalau misalnya kan saya paling gampang kalau saya mau kasih illustration atau atau example saat saya mulai kerja 5 tahun lalu saya ditanya dalam 5 tahun kamu mau jadi apa saya bilang saya mau handle region yang lebih besar saya mau responsibilitasnya yang akan lebih tinggi dan menjadi manager ya sekarang 5 tahun kemudian saya ini sekarang sudah jadi manager dan sudah sudah expand cover saya ke semua Asia sekarang jadi itu adalah target yang kalian bisa set up untuk untuk ke depannya itu juga harus tahu dalam pikiran sendiri maunya seperti apa jadi kamu bisa fokus ke sana tapi jangan jangan stick ke itu aja karena bisa aja kan dikasih opportunities yang lain oke ini ada lagi yang nanya Kak apakah kalau IPK 3 ke bawah itu bakalan susah dapat kerja misalnya kalau iya itu solusinya gimana Kak ya jadi kalau kalian mau apply job ya itu seperti yang saya bilang kalian bisa kasih lihat dalam sekolah kerjain apa aja terus di organisasi kerjain apa aja dan fokusnya seperti itu Mbak Yuki mungkin dua pertanyaan lagi lalu saya harus jalan tapi kalau kalian mau add saya di Instagram aja saya coba whatsappin pelan-pelan apa saya balesin pelan-pelan oke ini dua pertanyaan lagi ya Kak berarti ya karena saya ada kelas online abis ini oke ini Kak bagaimana caranya kita bersaing dengan orang yang mempunyai orang dalam ya itu mau gak mau itu kan selalu kan ada orang yang lebih advantage daripada kalian untuk show bahwa kalian itu capable ya kamu juga bisa cari tahu caranya untuk menjadi orang dalam juga ya kan jadi dengan show bahwa kalian itu bisa kerja basically my assumption is just do all the work you need to do and then basically kalau kalian itu bisa kerja dengan baik pasti ada yang recognize gak mungkin gak kalau kamu bisa kerjain dengan baik bikin bikin projectnya lebih smooth pasti itu di recognize dan akan diketahui jadi yang orang dalam itu gak jadi penting lagi oke any last question nih Kak kalau kita ditanyain kenapa resign dari perusahaan yang kemarin kita harus jawab jujur apa kita misalnya kita gak nyaman nih terus kan takutnya nyelek-nyelekin perusahaan nah kita bagusnya jawab kayak gimana ya oke kalau saya jadi employer saya tidak akan kalau misalnya saya jadi HRD tidak mau lihat komen-komen negatif tentang perusahaan yang lain karena saya pikir seperti ini kalau misalnya orang ini cabut dari perusahaan saya dan pindah ke tempat lain kalau ditanyain yang bersama orang ini bakal tulisnya yang sama gak yang jelek-jelekin perusahaan yang lain jadi untuk saya personally saya akan bilang oke values the values are different I feel like I'm not growing enough jadi saya mau berkembang lebih baik jadi saya mau experience yang baru bikinin tentang lebih kepada diri sendiri daripada perusahaan itu jadi jangan bikin laundry list yang jelek-jelekin perusahaan lain tapi bikinnya saya sudah bosan dengan ini jadi saya mau belajar yang baru dan berkembang seperti ini makanya saya mau masuk perusahaan Anda oke ini udah selesai ya mungkin tim Dignity bisa langsung share link presensi terus kita ada foto barang saya lagi nungguin presensi jadi kita teman-teman bisa on cam buat kita foto barang ya operator bisa dibantu ya ya kalau kalian mau add saya di instagram nanti saya coba balesin pelan-pelan ya tapi maaf saya lagi sibuk minggu ini dan minggu depan tapi boleh saja di add oke oke teman-teman bisa langsung on cam operator juga bisa dibantu buat foto barang oke kak kita mulai di slide satu dulu ya on cam teman-teman semua satu dua tiga oke body lanjut kak oke oke siap ya satu dua tiga lanjut kak oke oke slide ketiga slide ketiga satu dua tiga oke terakhir ya slide keempat satu dua tiga oke sudah kak oke thank you banget kak Michelle udah luangin waktunya buat sharing-sharing sama kita karena kak Michelle juga ada close lain mungkin kak Michelle bisa live juga sambil teman-teman tunggu link absensi ya kak oke thank you banget ya kak Michelle atas ilmunya teman-teman bisa juga follow instagramnya kak Michelle yang udah ditulis oke oke thank you bye thank you banget ya kak Michelle bye thank you good luck ya semua bye oke thank you oke teman-teman ini linknya udah di share kalian bisa download buat worksheetnya terus juga bisa isi link absensinya nah buat teman-teman yang udah isi link absensi dan udah download worksheetnya kalian bisa langsung leave class oke jangan sampai kelewatan ya teman-teman oke aku tungguin buat teman-teman yang belum isi link absensi silahkan isi link absensi terus aku minta maaf juga buat teman-teman yang ngerasa selamat menikmati